Intro Kondisi turap yang dibangun menggunakan dana IPBD Provinsi Jambi yang berada di Desa Tolok Rendah Pasar kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo semakin parah. Dimana sepekan sebelumnya hanya retak, kini kondisinya mulai terbelah. Tanah merah yang sebelumnya diperuntukkan untuk menimbun turap kini sudah amblas dan hanya terbawa air sungai batang hari. Jika tidak ditangani dengan segera, dikhawatirkan turap tersebut akan runtuh dan terbawa air sungai. Menanggapi masalah turap tersebut, Kepala Bidang Sumberdaya Air Dinas PUPR Tebo, Arroni, mengaku telah mengetahui informasi adanya turap yang dibangun oleh dana IPBD Provinsi Jambi yang kondisinya kini retak. Menurut sepengetahuan Roni, bangunan itu sudah selesai dibangun oleh pihak rekanan kontraktor. Mendapatkan informasi turap yang nyaris ambruk, Roni menjelaskan jika pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Jambi untuk segera diperbaiki. Pertama, koordinasi dengan SDA Provinsi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Terus yang kedua, nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak SDA Provinsi tindak lanjut yang mereka lakukan hubungannya dengan kondisi yang ada di lapangan. Dari Tebo, Mufli HS, Bungo TV